Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sahabat cek semuanya bertemu lagi dengan channel kita Zara Bit Collection, channel tutorial seputar data operator Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia pada kesempatan kali ini kami akan melanjutkan tentang pengisian untuk ini ya untuk formulir A gitu untuk formulir A tentang diskusi persiapan observasi kinerja guru ini untuk kelengkapan administrasi atau dokumen pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah ini untuk ini ya untuk rubrik observasi kinerja guru PMM 2024 nah ini terusannya ya jadi jika Bapak Ibu ingin mendownload formulir A sampai D ini sudah kami sematkan link drive-nya ya di video ini silahkan bisa dilihat gitu nah Bapak Ibu jadi untuk mengisi formulir A ini ini diperlukan diskusi antara kepala sekolah dan guru ini yang mengisinya ya kepala sekolah dan guru gitu ya secara bersama-sama oke sekarang kita langsung saja ke pembahasannya ya nah ini formnya Bapak Ibu ya disini ada formulir A, formulir B, C, dan D sebetulnya ini bertahap Bapak Ibu ya perlu diketahui jadi untuk formulir A ini ini kita buat bersama kepala sekolah gitu ini di bulan Februari ada tahapannya sesuai dengan lini masa atau jadwalnya nah nanti yang formulir B itu dibuatnya itu Maret gitu ya formulir C ini untuk tindak lanjut itu April sampai Mei formulir D untuk refleksi atau penilaiannya itu nanti di bulan Juni gitu bertahap sebetulnya ya tapi nanti akan kami berikan semua ya sampai D pokoknya bertahap gitu untuk referensi aja sih ya nah untuk format ini ini kami ambilkan dari Juknis Perdirjen gitu nah sekarang kita langsung ke pengisiannya aja Bapak Ibu jadi ini rubrik observasi kinerja guru yang harus diisi itu antara guru dan kepala sekolah secara bersama-sama jadi tentang RHK yang sudah dipilih tempoh hari ya di SKP PMM dan juga nanti fokus perilaku upaya mempelajari yang akan diisi di PMM-nya ataupun yang sudah diisi nanti bisa dipindahkan ke sini nah sekarang kita ke rubrik observasi kinerja guru ini formulir A diskusi persiapan observasi kinerja guru sekali lagi ini bulan Februari ya nah silakan Bapak Ibu tuliskan nama berserta gelarnya ya kemudian nama kepala sekolah Bapak Ibu itu siapa disini ya nah kemudian periode ini kan periode semester 1 itu Januari sampai Juni 2024 gitu silakan diisi nama sekolahnya SD-nya SD mana ini mohon maaf nama guru dan kepala sekolahnya pakai tanda X ya untuk menghindari pelanggaran komunitas YouTube karena ini data identitas gitu nah kemudian disini Bapak Ibu ini diskusi ini ya itu dilaksanakannya kapan contoh ini saya dulu 4 Februari 2024 diskusinya bukan pelaksanaan observasinya untuk pelaksanaannya itu kan kami rencanakan itu di bulan Maret nanti ini ini tanggal ini hari ini ini diskusi dengan kepala sekolahnya gitu ya nah ini untuk waktu pun sama jadi ini diskusi ini persiapan observasi ini ini diskusinya itu waktunya itu jam 10 sampai jam 12 ini hanya contoh ya ini variasi silakan nah kemudian disini Bapak Ibu ini ada tujuan ya ini sudah dari formatnya seperti ini guru dan kepala sekolah menyepakati target perilaku yang akan diobservasi jadi ini seperti ini berarti harus diskusi antara guru dan kepala sekolah gitu kemudian guru dan kepala sekolah menyepakati jadwal observasi kinerja beserta kelengkapan yang dibutuhkan dalam melakukan observasi kinerja guru jadi untuk pengisian ini ini kan merencanakan jadwalnya itu Bapak Ibu itu observasinya mau kapan nih disampaikan ke kepala sekolah atau kepala sekolah itu bisa membuat jadwalnya untuk semua guru ya didiskusikan intinya guru dan kepala sekolah itu diskusi ya melalui format ini nah sekarang ke pengisian ini Bapak Ibu ini kan tadinya kosong ya ini sudah saya isi supaya tutorialnya bisa cepat gitu nah di bagian kolom untuk rencana hasil kerja ini rencana hasil kerja atau RHK yang dulu sudah kita ajukan ke kepala sekolah nah jika Bapak Ibu dulu tidak sempat menyimpannya tidak sempat menyimpan file RHKnya yang dipilih Bapak Ibu bisa masuk ke sini ke pengelolaan kinerja ya ini kan tampilannya kalau sudah pelaksanaan itu seperti ini Bapak Ibu ke sini ya langsung ke kumpulkan dokumen di sini ya klik aja nah Bapak Ibu bisa ambil dari sini ya nah ini rencana hasil kerja ini kan saya 4 ya saya juga belum mengumpulkan dokumen ini nanti bertahap ini kan lama sampai Juni ya bertahap nah ini tinggal di blok aja Bapak Ibu ya di blok kemudian di copy ya klik kanan copy lalu dipindahkan ke setiap kolom di sini kolom 1 tinggal paste aja ya tinggal di paste aja semuanya seperti itu ini juga di copy ya di blok gitu ya di blok di copy lalu di paste di sini ya seperti itu semuanya ini juga sama ya ini kita pakai PMM guru ini ya yang ini ini pakai PMM saya ini nah ini di blok kemudian di copy ya di copy kemudian paste ke sini yang ini pun sama ya jadi jumlahnya itu tergantung di sini kalau saya ada 4 mungkin Bapak Ibu ada yang lebih dari 4 ada yang 3 gitu ya tergantung silahkan dipindahkan ke sini di paste nah ini kolomnya silahkan bisa digeser-geser ya terus garisnya juga bisa digeser-geser disesuaikan aja terus apa namanya untuk bentuk hurufnya itu bisa dipilih-pilih disini Bapak Ibu ya disesuaikan aja terus besar hurufnya juga disini ya supaya nanti begitu di print ini terbawa semua ya silahkan tinggal diatur aja nah ini bisa diatur senternya rata atas rata tengah atau rata kiri terus ini disatukan kolomnya disini ya nah itu tinggal diatur aja di merge-merge seperti ini juga ya tinggal diatur aja lah intinya nah ini rencana ini diambilkan dari ini ya gitu nah kemudian untuk fokus perilaku ini kita ambil dari mana nah setelah ke sini tadi Bapak Ibu kembali dulu ya nah kan tampilannya seperti ini nah Bapak Ibu masuk dulu ke sini ya ke cek langkah observasi nah ini kebetulan saya sudah mengisi ya kemudian Bapak Ibu ke sini ke pelaksanaan observasi lanjutkan nah di bagian ini Bapak Ibu ya nah ini target perilaku dulu itu kan saya memilihnya dua disini itu boleh satu boleh dua atau boleh tiga maksimalnya tiga tergantung yang Bapak Ibu centang disini pindahkan ke sini ya contoh nih punya saya ada dua ini saya fokusnya itu nanti untuk target perilakunya itu guru melakukan penguatan dan lain-lain ya tentang kesepakatan kelas nah ini guru melakukan penguatan positif dan lain-lain sampai kesepakatan kelas nah guru memfasilitasi peserta ini pokoknya yang restitusi nah ini tinggal ini dipindahkan ke sini ya dipindahkan nah kemudian upaya mempelajari ini upaya mempelajari juga kita ambilkan yang sudah kita isi nah yang ini kan upaya mempelajari nah isian disini ini kita copy ya kita block semuanya pokoknya kita copy kita pindahkan ke sini tinggal diatur aja kolomnya barisnya besar hurufnya jenis hurufnya centernya diatur aja ya ini saya suka kalau di Excel itu seperti ini silahkan dipindahkan ke sini upaya mempelajari upaya mempelajari upaya mempelajari ambil dari sini nah kemudian Bapak Ibu ini rencana hasil rencana observasi kinerja ini pelajarannya nanti yang difokuskan apa kebetulan kan ini saya kelas 6 masih tematik fokusnya itu nanti saya pelajarannya PPKN kelas 6 ini harus sama dengan disini ya dengan disini itu harus sama gitu nah kemudian ini rencananya kapan nih mau diobservasi oleh kepala sekolahnya makanya diskusi kebetulan saya rencananya itu nanti 4 Maret 2024 nah disini ya harus sesuai dengan disini gitu ini 4 Maret pokoknya intinya ini nanti kita diobservasi oleh kepala sekolahnya kapan nah waktunya kapan nih kalau 2 jam ya 2 jam jam 8 sampai jam 9 lebih 10 menit gitu ini harus sama dengan disini nah jamnya disini ya nah jadi intinya yang disini itu nanti ya dipindahkan kesini atau kebalikan kita ngisi dulu disini lalu kesini perangkat ajarnya apa nih ya RPP karena disini yang saya upload RPP gitu ya nah catatan lainnya ya ini jam ke 1 ke 2 nah seperti ini Bapak Ibu pengisiannya untuk formulir A diskusi persiapan observasi kinerja guru jadi ini harus ada diskusi antara guru dan kepala sekolah formulir A ini saya fokuskan di bulan Februari ini kita bulan Februari fokus ini untuk mengisi disini ya kalau sudah fake silahkan kumpulkan jika belum fake ingin dikoreksi lagi silahkan simpan aja dulu ya karena kalau sudah dikumpulkan ya sudah tidak bisa dirubah lagi nah itu Bapak Ibu jadi dokumen pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah untuk formulir A sampai D ini ini untuk kelengkapan administrasi dokumen jadi ini nanti yang dipersiapkan oleh kepala sekolah gitu ya dengan diskusi gurunya nah untuk tutorial selanjutnya akan kami berikan untuk yang A untuk yang B C D sementara kita fokus ini dulu ya itu saja mungkin Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya terima kasih yang sudah like dan subscribe di channel kami silahkan jika video ini bermanfaat bisa di share ke teman-teman yang lain terima kasih atas perhatiannya selamat bertemu di video kami berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh